Let's go! Terima kasih telah menonton! Oke... Siapa? Sini... Hah? Sini... Eh, Mick! Gimana? Tim lo ada David? Makin hebat gak? Hah? Eh, Ko! Eh! Apa-apaan lo? Bangsa dulu! Riz! 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 Aduh! Riz! Sebenernya gue udah marah sama lo dari kemarin! Mau ngapain sih lo? Mau deket di Nala? Gak bisa! Loh! Emang lo siapa gue, Ko? Udah, diem Nala! Riz! Asal lo tau! Nala sudah dijodohin sama bokapnya sama gue! Ngerti? Bangsat lo! Eh! Santai men! Kalau lo akan nyerang gue, lo salah besar! Nala udah jodoh gue! Jadi dia adalah hak gue! Ngerti? Ena! Apaan sih, Ko? Ko! Haris! Apa dia jadi masalah besar buat kamu, Miko? Sebenernya Haris bukan masalah besar buat saya sih, Tanda. Tapi tau tadi saya juga sudah beresin dia. Tante jadi bingung! Nala itu sukanya sama David atau Haris sih? Eh! Raka! Eh! Selamat malam om! Tadi kamu jemput Nala, Mik? Iya! Pokoknya saya akan selalu menjaga putri ayah! Eh, maaf! Maksud saya, boleh kan saya panggil om dengan ayah? Itu si Tante setuju sekali. Ya, seperti benar-benar kayak anak sama ayah. Silahkan, silahkan. Saya masuk dulu ya. Oke. Bagus, bagus. Memang itu yang harus kamu tunjukkan kepada calon mertua kamu. Pinter kamu, Miko. Iya, Tante. Aku gak ada maksud apa-apa kok pergi ke kampus Nala yang baru. Ada apa-apa juga gak apa-apa. Emangnya kenapa? Mendy, aku tuh pengen cerita sama kamu semuanya. Aku cuma pengen terbuka. Jujur. Gak ada yang ditutup-tutupin. Iya, gak ada apa-apa. Tapi ke kampus Nala aja dulu. Oke. Memang ada apa-apa. Riz, Riz. Aku baru gertak segitu aja udah ngaku. Aku cuma bong-bongan kok Riz, gertakannya. Aku seneng kalau kamu bisa sama Nala. Bener deh. Iya. Nala tuh dipaksa pindah kampus sama bapaknya. Memang alasannya tuh kurang masuk akal. Cuman sebenernya bapaknya Nala tuh baik orangnya. Tiba-tiba aja sekarang jadi berubah. Jadi keras sama Nala. Riz. Kamu sering-sering aja ketemu sama Nala. Aku gak apa-apa kok. Lagian supaya Nala bisa lebih cepat keluar dari masalahnya. Kasih. Emang David anaknya gak baik, Riz. Baik sih bun. Cuman... Dia tuh sekarang udah gabung sama Timothy Star. Tapi ya itu gak ngomong-ngomong dulu sama saya. Tiba-tiba aja gitu ya. Kan saya kaget. Cuman itu. Hmm... Gak juga sih. Ehm... Karena... Si David deketin Nala, bun. Minum dulu, Riz. Enggak. Enggak. Enggak bunda makasih. Saya juga udah mau pergi kok. Oh... Udah dibikinin tuh. Sedikit aja. Ya. Saya jadi gak enak. Bunda... Harus sampai turun tangan. Soalnya masalahnya... Udah agak berat sih. Tapi Nala masih bisa bertahan tinggal di rumah ayahnya. Berarti dia masih bisa mengatasi masalahnya, Riz. Dia masih bertahan di sana karena... Ada... Misi yang belum diselesaiin sama dia. Misi? Nyatuin bunda sama om Raka. Lo masih mau dengerin omongan gue gak? Belum sementara Miko lo terima aja dulu baik-baik. Lo gila ya? Biasa gue disuruh pacaran sama Miko sih? Lo... Yang nyuruh pacaran tuh siapa? Gue kan bilang sama lo. Lo terima aja dulu Miko baik-baik. Nerima baik-baik sama pacaran apa bedanya, Riz? Ngaco deh lo. Tau gak maksudnya nerima baik-baik apa? Jadi gini... Maksud gue lo nerima dia baik-baik tuh... Adalah... Lo mesti deket sama dia. Jadi kita bisa tau maksudnya dia tuh apa. Kalo lo jauh, kita mana bisa tau. Iya gak? Cuman ini kan satu-satunya cara untuk mengetahui... Ada apa dibalik semua ini. Halo Riz. Eh, Fit. Gue balik dulu ya. Emang gimana? Muru-muru banget lo. Halo Nala, apa kabar? Baik. Udah lama gak ketemu ya. Mas Kiri minta ke pasien kita untuk manggung. Gimana? Masih minat, Kak? Masih dong. Gila, Riz. Eh, lo masih belum kapok juga lo. Riz! Kok? Eh, lo denger ya. Gue gak peduli nama milik siapa. Tapi lo urusannya sama gue. Lo pikir gue takut sama lo? Eh, udah-udah gak apa-apa sih kena kecil aja lo. Kok? Eh, jangan pergi lo. Lu asak dong. Nah, kayaknya ada hal yang penting ya. Sampai ngajak aku makan di cafe segala. Sorry yang dia kalo aku ngerepotin kamu. Udah, ntar aja dulu. Gi, aku gak abis pikir. Jalan pikiran kamu apa sih? Esa, beri aku kesempatan dulu dong buat pesen minuman. Udah, ntar aja dulu Gi. Gi, sebenernya apa sih maksudnya kamu memojokkan Miko untuk mendekati Nala? Ada gosip apa lagi nih? Ini bukannya gosip Gi. Miko sendiri yang cerita sama aku. Tadinya aku pikir kamu tuh bener-bener tulus mengajak aku untuk menemani Raka karena Raka dalam keadaan sulitan. Tapi sekarang kenapa kamu minta Miko untuk mendekati Nala? Terus, apa maksud kamu ngajak Miko ke rumah Raka? Kamu jangan berpikiran gak enggak, Gi. Aku mengajak Miko ke rumah Raka karena aku perlu teman. Aku bilang sama Miko bahwa Raka mempunyai anak yang cantik. Karena itulah Miko mau mengantarkan aku. Kalau tidak, mana mungkin sih dia mengantarkan aku. Gi, sekarang apa sih rencana kamu Gi? Kamu harus inget Gi, bahwa Raka itu adalah adik kandung kamu. Dan Nala itu adalah kepurakan kamu sendiri. Kamu kalau malu tambah cantik, Gi. Pinter juga lu ngerayunya ya. Aku bukan yang ngerayu. Aku cuma nyampein pendapat. Kenyatanya kamu memang cantik kok. Eh Ko, lu lihat deh bintang yang di sana. Kenapa sih dengan bintang itu? Bagus ya. Lu tahu gak, Ko? Kalau orang Cina tuh udah nemuin tentang bintang-bintang itu sejak 3000 tahun yang lalu. Sebelum orang Eropa juga mengenal bintang itu. Apa sih maksudnya? Aku gak ngerti. Tante. Sudah malem sayang. Tidur sana. Kamu kan besok mau kuliah? Iya Tante. Kok gue ke dalam dulu ya? Oke, mimpi yang indah ya. Sepertinya kalian berdua sudah jadian ya? Ya gitu deh. Tapi Tante nganggu sih tadi. Tante minta kamu serius dengan Nala. Kalau kamu serius, ayahnya Nala pasti akan segera menikahkan kamu dengan Nala. Hah? Menikah? Tante, aduh. Tante, saya gak punya modal apa-apa untuk menikah. Kamu tahu, Miko. Kakeknya Nala itu adalah pemilik bank mandala bakti. Yang sekarang diteruskan oleh ayahnya Nala. Nah, kalau kamu jadi menikah dengan Nala, otomatis kamu yang pasti akan menjadi penerus bank itu. Hmm... Tapi Tante, untungnya apa sih Tante jodohin saya sama Nala? Udah deh, Miko. Kamu denger aja apa kata Tante, ya? Udah malem, kamu pulang ya. Tapi pamitan dulu sama ayahnya Nala. Iya, Tante. Karena kamu anak kecil, Miko. Oh, yang mudah aku setir kalau kelak kamu menjadi penerus banknya Raka. Bang, bang, bang! Itu lagi yang selalu diungkir sama Mama kalau kita lagi ada masalah. Kita tadi lagi ngomongin Haris, Ma. Kenapa jadi meremeh-remeh ke perjalanan Papa? Pa, Mama itu cuma pengen Haris gak ikutin jejak Papa. Ya ampun, Ma. Gak ada bahan omongan lain. Ngomongin itu, Melulu. Pa, berpikir realistis lah, Pa. Coba, Papa bayangin. Berapa banyak sih gaji sebagai seorang pelatih basket? Untuk bayar telpon, listrik, handphone, belum lagi pump, tiap bulan makin tinggi. Dulu waktu sebelum menikah, Mama terima Papa dengan pekerjaan Papa sebagai pelatih basket? Iya, tapi setelah itu saya berpikir Papa akan jadi pegawai bank di mana ayahku pimpin. Ayolah, Pa. Saya rasa belum terlambat kok, Pa. Apa Papa gak malu sama ayahku? Setiap bulan dia masih kasih uang belanja untuk kita. Kenapa, Pa? Ini salah Mama kamu? Soal saya? Bukan. Soal pekerjaan Papa ya? Ya, apalagi. Ma, kenapa lagi sih, Ma? Ya udahlah, gak usah dipaksa. Mama kan juga masih ngerti dari dulu Papa kerjaannya pelatih basket. Ya, mungkin dia emang gak biasa kerja kantoran. Nanti kalau malah dipaksain, stress lagi. Kalau stress, kita yang repot. Ya, sama halnya kayak saya, saya juga gak mau dipaksa. Selamat menikmati. Ya, saya sembah dari sana atau apaan niya. Ya, jangan, jangan, jangan. Ya, jangan, jangan. Ah! Saat adalah mapan kita. unterstützen saya yang tidak ditengah atau kapal. Kepala. 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 Udah teh juga ya, ga ada Nala. Iya. Dia inget ga ya sama kita? Ya, mungkin inget sih sih. Mungkin inget kali ya. Ah, kalo lo inget kok dia ga pernah nelfon sih. Lagi banyak masalah kali. Iya kali ya. Kenapa, Nip? Eh, ngomong dong. Orang gue mendapet telepon kok. Halo? Halo, Des. Apa kabar lo? Sombong banget sih. Udah lupa ya sama gue lo. Lu tuh yang sombong. Mentang-mentang udah ada temen baru. Sahabat lama dilupain. Enggak lah, Des. Gue kan gak kayak gitu. Eh, ntar malem lu dateng ya? Kemana? Loh, emangnya David gak pernah cerita ke lo? Cerita apaan si David? David kan main sama gue sama Anita cuma karena ada lo, Nal. Ya enggak lah, Des. Ntar malem tuh gue sama David mau manggung di cafe. Pokoknya lo sama Anita harus dateng ya. Morrissey is a Luna Tintin. PaulCS assumptions. Kiitos. It's a 新 udah lu Terima kasih. 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 Nal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tau lagu. Terima kasih. 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 Tidak masuk. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.